selamat siang semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini di siang hari ini saya akan kembali memotong rambut diri saya sendiri ini yang sudah panjang sini agak panjang di bagian bawahnya ini jadi saya akan potong sedikit di bagian bawahnya daerah sini sampai daerah sini sampai di belakangnya biar lebih rapi ini alat-alat yang saya perlu sih ini ada clippernya ini saya coba hidupin lagi clipper yang dulu dan juga ini clipper yang baru ini pun masih normal dan ini pun yang lama ini juga masih bagus ya saya akan coba tes juga karena lama sudah tidak dihidupin ini ada sepatu clippernya berbagai macam ukuran dari satu sampai yang nomor enam seperti ini juga ada sisir tentunya gunting ini ada yang untuk memotong bagian perhatikan bagian bawahnya serta cermin tentunya biar bisa melihat di bagian bawah baik langsung saja saya akan mulai video untuk memangkas rambut diri saya sendiri ini walaupun sangat gampang dilakukan kalau kalau sudah terbiasa awal-awalnya dulu juga saya belum terbiasa dan sekarang sudah berapa tahun saya tidak kekuang cukur dah lumayanlah hasilnya untuk diri saya sendiri mari kita lanjutkan pertama-tama saya akan pangkas di bagian bawahnya terlebih dahulu dengan saya pakai yang yang nomor satu lagi yang paling tipis di bagian bawahnya ini yang nomor satu ini bisa dilihat saya akan membuat dia paling dipis di bawahnya dan menebal bagian atasnya saya kebiasaannya mengambil dari sebelah yang bagian kiri yang ini bagian kiri dulu kemudian lanjutkan di bagian kanan setinggi ini juga ya perkiraan dulu sesuatu ini untuk diambil setelah itu lanjutkan di bagian di sebelah kanan dan kirinya kemudian di bagian belakang nah dia akan membentuk dia seperti itu sangat gampang sekali nah ini seperti ini untuk menjalankan tinggal kita jalankannya seperti itu kita ulangi lagi-lagi sekali biar dia lebih pas ini seperti itu yang bagian kanan lanjut ke bagian yang kiri ini bisa dimulai dari bawah seperti ini kalau udah terbiasa awal-awalnya pun saya menggunakan tangan kiri ini agak kaku dia tapi seiring berjalannya waktu dan kebiasaan sudah jadi kebiasaan lah hidup bisa lemas dia tangannya lanjutnya lanjutnya lanjut ke nah ini kanan kiri lanjut ke bagian belakang hasilnya seperti itu sebelum dipotong di bagian atasnya ini membuat gradasi dia atau dari tipis ke tebalnya ini saya memperlukan yang nomor 2 untuk yang di atasnya pelan-pelan saja di ini dan ini bisaunya pun masih datar ya belum saya majukan seperti ini ini kayaknya ini setahu saya ini biar gradasinya gradasinya dia lebih halus dia dari perpindahan yang nomor 1 ke yang nomor 2 sambil di cara pengambilannya pun cukup simpel tinggal kita gini seperti itu nah seperti itu biar gradasinya lebih halus dia nah seperti itu saya awali dengan ujungnya ini kemudian kita kayak mencongkel-mencongkel gitu sambil dijalankan nah seperti ini ini yang sudah dan ini yang belum ini yang belum ya sekarang saya ambil yang bagian kanan nah sini seperti ini gradasinya ini yang bagian kanan bagian kiri saya akan lanjut di bagian samping di bagian samping dan belakang membuat gradasi dari nomor 1 ke panjang nomor 1 ke nomor 2 ada bagiannya di belakang seperti tanso gel dan lanjut di bagian kiri kiri bagian belakang nah bagian ini bisa kelihatan ini gradasinya cukup kasar ya Z dari perpindahan dari nomor 1 ke nomor 2 ini yang nomor 2 bisa bisa dipakai nomor 3 disini lagi ini gradasinya dari 1 ke 2 ini bisa nomor pakai nomor 3 atau nomor 4 saya akan mengambil di bagian ini dulu gradasi yang ini biar dia lebih halus dan kembali lagi kembali lagi saya pakai yang nomor 1 cuma ininya pisaunya ini di ke depan seperti ini biar dia lebih ke depan ini lebih ke depan seperti ini pasang dulu sampai berpindah sampai berpindah klip dan ini biasanya saya dorong ke depan nah seperti itu dia lebih maju dia untuk membuat memperhalus gradasi di bagian bawahnya terima kasih terima kasih kemudian lanjut di bagian bawah terima kasih kanan bagian samping seperti itu kemudian saya akan ambil di bagian atasnya ini menggunakan nomor 4 ataupun nomor 3 bisa saya disini langsung saya menggunakan nomor 4 terima kasih terima kasih terima kasih sementara hasilnya seperti ini ini gradasinya masih terlihat pasang sebelah sini nanti saya akan papas di sebelah sini dengan nomor 3 ini pakai yang nomor 3 terima kasih terima kasih terima kasih sekarang sementara hasilnya seperti ini sementara hasilnya seperti ini gradasinya masih gak kasar di bagian sininya saya akan kembali menggunakan yang nomor 1 cuman ini didorong dia gini ya mata pixelnya dia pakai nomor 1 nah ini untuk tahap finishingnya biar lebih halus di bagian gradasinya resepnya setahap enti hart selamat menikmati kemudian saya menggunakan nomor 5 untuk bagian atas di sampingnya di bagian atas yang di samping yang di sebelah di kiri maupun di kanan untuk ketebalan yang atasnya selamat menikmati untuk merapikan bagian bawahnya disini saya menggunakan pisau cukur untuk jenggot yang saya pakai di merapikan di bagian samping-sampingnya sangat gampang sekali untuk menggunakannya tinggal di tekan dan ditarik seperti itu maka dia akan membuat garis lurus tinggal ditarik saja seperti itu maka dia otomatis akan membuat garis sesuai dengan keinginan kita dan hasil akhirnya seperti ini semua sudah rapi di bagian kiri kanan dan di belakang dan di bagian bawahnya juga sudah rapi baik sedikit itu saja untuk cara mencukur diri kita sendiri atau rambut kita sendiri yang bisa dilakukan sendiri di rumah jangan lupa subscribe channel saya like share and comment semoga video-video saya selalu bisa bermanfaat selalu bisa menginspirasi salam dari Bali